Oke Sobat Kau Si Jauh, jumpa lagi dengan saya Kali ini mendapatkan televisi Subwonder teman Subwonder, televisi ini televisi 20 in Kalau tidak salah, 20 in ini Oke, televisi ini berarti total teman Sudah saya colok, tidak ada kehidupan sama sekali Oke, langsung kita buka saja televisi ini Nah, ini untuk tipenya teman 20W 20MK2 Nah, ini 80W Yang berarti ini 20 in Nah, ini untuk mesinnya teman Sepertinya lama tidak dipakai Nanti kita lihat Apakah yang rusak kok bisa mati total ini Nah, ini sudah saya buka Dan sudah saya colok Kita cek pertama di sini teman Di tegangan DC 400V Di ILCO 400V ini Nah, ini Nah, tegangannya ada teman Di 400V Sekarang kita lihat di B plusnya Di B plusnya Taruh di ground Di ground mana saja Kemudian cari diodani Di sini Nah, ini tidak ada teman Ini tegangannya tidak ada Oke, kita cabut listriknya Dan kita cek Transistor horizontalnya Oke, ini cek diodanya dulu Nah, ini Diodanya oke Seperti ini ya Kita cek transistor horizontalnya ini Nah, transistornya oke Ini oke Berarti Ini bisa kerusakan di STRnya teman Di sini ada STR ini Oke teman Sobat kau siju Setelah saya matamati Di sini STRnya blackdose Teman STRnya blackdose Tipe nephiro Oke Kita perlu cari-cari Untuk STRnya yang blackdose Ini teman Oke Kalau dilihat bentuknya Dia STRnya memakai 5653 teman Ini Bentuk kakinya sama teman Nah, ini seperti ini Tuh STR G5653 Ya Di sana juga Mirip Bentuk Atasnya Bentuk atasnya mirip Oke Ini IC-nya IC-nya 5653 teman ya Akhirnya ketemu dengan IC 5653 Kok mau diukur Nah ini IC-nya pecah Tidak ada Kodenya Kemudian tak ganti dengan IC 5653 Oke Sudah saya Pasangkan tinggal Solder Untuk groundnya ini kita solder Ini belum tak solder Oke Kemudian kita coba Hasil outputnya teman Probe negatif Ditaruh di ground Di ground Ya Kemudian Kita colok ke listrik Kita colok Ini di B plus ini teman Diukur Di dioda ini Kita colok ke listrik Nah Tegangannya naik Jadi Sekitar 120 volt Ya Kita Akan Lihat Hasilnya Teman Layarnya Kita lihat Di layar monitor Di sana teman Nah Gambarnya Sudah Biru Semua teman Ya Belentong Belentong Untuk Apa Gausingnya Belum terpasang Oke Antena Sudah Saya pasang Kita Akan Mincang Gambarnya Alah Gambarnya Sudah ada Sudah Oke teman Berarti Sudah bisa Dilihat Oke Sahabat Kalau Sejujur Itu tadi Cara Service Tipi Sub Yang IC Sebenarnya Kita Tidak Tahu Cuma Kita Kebetulan Punya Yang Seperti Dia Ya Bentuk Susunannya Kakinya Kakinya Seperti 65 5653 Nah Ini Bentuk Kakinya Sama Dan Akhirnya Saya Gantikan Dengan 5653 Terlebih Sudah Oke Kembali Terima Kasih Sambat Kau Sijo Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Teman Teman Pemula Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.